Wadiah Balat Info Buringyai, di tengah berkurangnya keberadaan tanaman endemik Jawa Barat, seorang pegiat lingkungan yang juga ketua Yayasan Panata Giri Raharga, Teang Mehmet, telah menambil langkah besar dengan menjadikan blok malah beres di kawasan pusat penelitian Teh dan Kina PPTK Gambung, sebagai laboratorium keanekaragaman Hayati. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengumpulkan, melestarikan, dan memperkenalkan tanaman-tanaman langkah yang khas dari wilayah Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung bergabung dengan reporter kami, Lili Setia Dharma, yang berada di lokasi tersebut. Saya dengan Lili Setia Dharma, saya sekarang lagi ada di Blok Malaberes, Kampung Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu. Di mana wilayah ini merupakan wilayah persemeian dan dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang ada. Salah satunya yang ada di depan saya ini, ini pohon kina. Pohon kina ini sudah mulai langkah. Dan hanya di sini yang ada di PPTK Gambung, dan kebetulan ada di kebun di sini. Untuk ke depan, barangkali dari saudara ataupun siapa saja yang ingin tahu mengenai pohonan yang ada di sini bisa datang ke areal ini. Nah, di antara kolong ini juga ada cabai rawit. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan. Tapi tidak kalah pentingnya kita juga sudah menenam pohon angka di sini. Ada juga alpukat, ada wortel. Nah, jadi mudah-mudahan. Ini merupakan sentra kegiatan dari berbagai komoditi yang ada. Wadiah Balat Info Buri Nyai, di sini, Eang Mehmet, seorang pegiat lingkungan sekaligus Ketua Yayasan Panata Giri Raharja, telah menciptakan sebuah laboratorium hidup yang mengumpulkan tanaman-tanaman langkah khas Jawa Barat. Eang Mehmet mengatakan, Di sini kami punya misi besar, yaitu mengumpulkan kembali tanaman-tanaman endemik Jawa Barat yang kini sulit ditemukan. Ini semacam obsesi saya, karena kita kehilangan informasi tentang beragam jenis tanaman khas yang dulunya melimpah di Jawa Barat. Sekarang, di area sekitar 4 hektare ini, kami telah menanam lebih dari 136 jenis tanaman langkah, dan insya Allah jumlahnya akan terus bertambah setiap bulan. Harapan saya, tempat ini bisa menjadi semacam laboratorium hidup, agar generasi penerus kita nanti bisa paham dan mengenal kekayaan hayati yang dimiliki Jawa Barat. Ini semacam obsesi, karena untuk di wilayah Jawa Barat ini, kita kehilangan informasi, sulit untuk mengakses tentang jenis keanekaragaman hayati atau tanaman-tanaman langkah yang ada di Jawa Barat. Makanya di area kurang lebih 4 hektare ini, kita mencoba menghimpun seluruh tanaman-tanaman langkah yang sekarang sulit untuk didapat. Makanya di sekitar sini, sudah ditanam kurang lebih 136 jenis, yang insya Allah akan setiap bulannya akan bertambah terus, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam laboratorium hidup, agar kelak di kemudian hari, generasi penerus itu paham tentang keanekaragaman jenis tanaman langkah yang ada di Jawa Barat. Lebih lanjut, Eyang Mehmet mengatakan, di sini ada berbagai jenis tanaman langkah, seperti pohon saninten, ganitri, brokoli, bahkan pohon kina yang menjadi lambang Kabupaten Bandung. Pohon kina ini sangat penting bagi kami, karena melambangkan kesuburan, dan klasternya harus kita jaga. Selain itu, ada juga jenis-jenis pohon huru, jamuju, hantap, marim, secang, nyato, dan berbagai jenis ekalitus, seperti platifila dan ekalitus rainbow. Ini adalah contoh kecil dari kekayaan yang kami coba lestarikan di sini. Di antaranya di sini ada saninten, ada ganitri, ada brokoli, tidak kalah pentingnya juga di sana ada pohon kina, karena pohon kina itu merupakan lambang Kabupaten Bandung, dengan melambangkan sebagai kesuburan. Dan di mana kina hari ini juga kita harus lindungi, agar klasternya terjaga. Lantas di bawah juga di sini ada jenis-jenis ekalitus, ada platifila, ada ekalitus rainbow, lantas di sana juga ada jenis-jenis pohon huru, ada jamuju, ada hantap, ada amareme, ada secang, ada nyato. Jadi ketika para pihak, apakah itu mahasiswa, pelajar, atau para aktivis yang ingin mengetahui tentang keanekaragaman, yang arti di Jawa Barat, cukup datang ke tempat ini. Insya Allah ini akan menjadi satu bahan pembekalan buat kita semua. Selain itu juga, Kayang Mehmet menyampaikan bahwa berbicara tentang ketahanan pangan tidak harus melanggar kaidah konservasi. Di sini, kita memadukan kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Jarak antar pohon sekitar 5 meter, dan di antara jarak itu, kita bisa menanam komoditi pertanian seperti cabai rawit, brokoli, dan bawang merah. Ini menunjukkan bahwa food estate bisa dikelola tanpa mengorbankan konservasi alam. Pesan kami jelas, berbicara soal pangan, konservasi harus tetap dijaga. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa kalau berbicara tentang komoditi pertanian juga kita tidak serta-merta harus juga melanggar tentang kaidah-kaidah konservasinya. Kita di sini hanya tinggal merubah jarak tanam antara pohon ke pohon, di mana jarak 5 meter ini, di sekitar jarak 5 meter ini, kita bisa menanam tentang komoditi pertanian. Makanya di sini ada pohon cabai rawit, ada juga brokoli, ada juga di sini kita tanam engkol, ada juga tanam bawang merah. Jadi bagaimana tentang pola agroforestry ini merupakan kolaborasi antara kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Jadi pesannya, bagaimana kita berbicara ketahanan pangan atau food estate itu, tetap kaidah-kaidah konservasinya tetap terjaga. Tadi juga ada beberapa tempat ya untuk persemeiannya ini. Betul, jadi kita juga memanfaatkan, karena di sini ada aset, di daerah Malaberes ini, ini merupakan suatu area perkebunan, tapi ada hutan-hutan juga di sini. Jadi bagaimana kekayaan potensi pohon induk yang ada di daerah Malaberes ini. Seperti hanya kita buat di sana, sekarang saja sudah ada kurang lebih 30 jenis tanaman-tanaman endemik yang bisa kita kembangkan. Jadi ke depan, wilayah ini di samping juga pelatihan untuk penangkaran bibit, mengetahui juga tentang keanekarangan masyarakat, plus membangun juga kolaborasi dari berbagai aspek yang ada di sini. Harapannya ini menjadi daerah wisata edukasi, harapannya ini menjadi sarana untuk menambah, untuk melawan lupa tentang potensi yang ada di Jawa Barat. Wadiah Balat Info Burinyae, selain Eyang Mehmet, saya juga mewawancarai Agung Maulana, salah satu perwakilan dari PT Geo di Pak Energi Unit Patuha yang turut mendukung kegiatan konservasi di sini. Hari ini, kami dari PT Geo di Pak Energi Unit Patuha mengunjungi lokasi keanekaragaman hayati yang dikelola oleh Eyang Mehmet. Kami sangat mengapresiasi upaya yang beliau lakukan. Di sini, ada 131 tanaman endemik yang berhasil dikumpulkan, beberapa di antaranya sudah sangat langka. Selain itu, yang membuat tempat ini istimewa adalah perpaduan antara konservasi tanaman langka dan pengelolaan pertanian yang sangat terpadu melalui konsep agroforestry. Tempat seperti ini tidak banyak di Indonesia, dan tentu kami mendukung penuh segala upaya konservasi yang dilakukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampur Rasun, saya Perwakil Agung Maulana, Perwakilan dari Divisi HSE PT Geo Dipa Energi Unit Patuha. Hari ini kita berkunjung ke lokasi Keanekaragaman Hayati milik Panatagiri Raharja yang dikelola oleh Ayang Mehmet. Di sini luar biasa ada 131 tanaman endemik di Indonesia yang dikumpulkan dari berbagai daerah. Beberapa tanaman juga dalam status langka. Jadi di sini kami sangat apresiasi tentunya ada tanaman-tanaman langka yang dikembang membiarkan oleh Bapak Yang Mehmet. Di sini juga sangat terpadu memadukan ke agroforestry di mana tidak hanya tanaman langka yang ditanam juga tanaman-tanaman sebagai food estate. Tidak banyak tempat seperti ini di Indonesia. Tentunya kami selalu mendukung apa yang dilakukan untuk upaya-upaya konservasi ini. Wadiah Balat Infoburi Nyai, kita bisa melihat bagaimana upaya ayang Mehmet di blog Malaberas ini. tidak hanya penting dalam pelestarian tanaman endemik, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi yang harmonis antara kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Dengan adanya laboratorium hidup di blog Malaberas ini, Kayang Mehmet dan timnya berharap agar generasi penerus dapat lebih mengenal dan memahami keanekaragaman hayati yang ada di Jawa Barat. Inisiatif ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kejayaan tanaman endemik yang pernah tumbuh subur di wilayah Jawa Barat. Ibu lagi apa ini, Ibu? Ibu lagi panen. Panen ya? Panen. Panen. Ini yang ditumpang sari dengan ini ya, Ibu ya? Yang ditumpang sari dengan tanaman endemik. Siap. Ada cabai, dan ini udah mungkin udah panen yang ke-6 kalinya. Jadi mungkin dalam minggu depan sudah ada semacam perumajaan lagi. Nah, untuk kesahariannya juga kita tanam singkong. Di sana juga ada ketelam, ada ketelam jalar gitu kan. Nah, jadi harapannya ke depan kita bisa hidup di dalam satu hamparan yang sama, membangun semacam potensi yang ada tentang komodisi pertanian. Kalau untuk luasnya, di sini sekitar 3 hektare. 3 hektare, tapi yang baru kita garap nih, baru 1 hektare setengah. Jadi kita bertahap aja. Terus memang kita berjalan mandiri ya, swadaya, tanpa bantuan dari manapun untuk saat ini. Harapannya, ke depannya ini tuh bisa jadi edukasi ya. Kayak buat perguruan tinggi, pelajar, ataupun mahasiswa itu sendiri. Cuman, di kita sih kayak sarana listrik itu belum menunjang, belum ada lah. Jadi harapannya ya mudah-mudahan lah ke depan bisa terrealisasi. Selain listrik apa? Selain listrik, paling kayak ditambah pelabela nama ya. Kayak kita mau bikin mushola juga rencananya. Pengen ada mushola, ya belum ada. Demikian Rara Putri, dari langit kawasan Blok Malaberas, kawasan PPTK Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Saya Lili Setia Dharma, melaporkan untuk Dunia. Terima kasih Lili atas laporan lengkapnya. Semoga usaha pelestarian ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta generasi mendatang. Wadiah Balat, tetaplah bersama Info Buri Liyai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.